Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut, Binsar Pancaitan, meninjau proyek penataan Sungai Citarum, Sektor 8, yang berada di kawasan Margasi, Kabupaten Bandung. Dirinya berharap perbaikan kondisi sungai yang dicap sebagai sungai terkotor di dunia ini bisa rampung secepatnya. Awal tahun 2019, pemerintah pusat akan memberikan dana sebesar 640 miliar rupiah. Hal ini dilakukan guna kebutuhan dan pembangunan berbagai proyek percepatan perbaikan sungai. Rabu pagi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut, Binsar Pancaitan, meninjau proyek penataan Sungai Citarum, Sektor 8, yang berada di kawasan Margasi, Kabupaten Bandung. Selain itu, Menko Maritim juga menggelar rapat di bantaran Sungai Citarum, guna mendengar proyek perbaikan sungai dari berbagai pihak. Untuk memulihkan kondisi Sungai Citarum, Menko Maritim menyatakan akan memberikan dana sebesar 640 miliar rupiah, agar Sungai Citarum bisa lepas dari predikat sungai terkotor di dunia. Kan ujungnya ini tadi, masalah ini kan kemarin pendananya itu kan belum terintegrasi. Sekarang setelah masuk Pak Ridwan, itu sudah dibuat terintegrasi dan dana itu kita harapkan akan turun bulan Januari akhir atau Februari untuk menyelesaikan semua perubahan. Dana 640 miliar rupiah ini akan digelontorkan pada awal tahun 2019. Dana ini akan digunakan untuk berbagai proyek pembangunan kolam retensi, pengerukan aliran sungai, dan berbagai upaya lainnya agar perbaikan Sungai Citarum bisa cepat selesai. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV